Halo semuanya! Oke, kali ini ada yang berbeda di vlog saya kalau biasanya isinya tentang jalan-jalan sama keluarga, staycation, give day hotel, tapi kali ini saya mau bikin postingan yang berbeda yaitu tentang, ini dia DNA Test Kit Ini banyak banget di Youtube aku lihat orang-orang pada isa ngetes untuk tahu mereka itu punya garis keturunan atau ethnicity dari mana gitu ya dan yang terakhir aku tonton itu adalah punya nya Sasha Stevenson sama suaminya Angga dan mereka kalau nggak salah ordernya si MyHeritage DNA ini karena ada beberapa provider sebenarnya 32 and me terus ada beberapa provider lainnya juga tapi yang aku pilih adalah si MyHeritage DNA karena sebenarnya iseng aja sih pengen tahu, karena kayaknya keren gitu ya kalau misalkan tahu, kita tuh punya garis keturunan, terutama kayak ethnicity nya, ethnicity nya itu dari mana gitu dan kalau aku pribadi, karena banyak yang bilang bukan banyak yang bilang, setelah ada beberapa orang yang suka bilang kayaknya lu tuh ada mungkin garis keturunan dari mungkin kayak Middle Eastern gitu atau daerah Timur Tengah kalau soal harga, ini tuh 68 USD dengan kurs waktu harga order itu sekitar 14.500 jadi jatuhnya itu hampir 1.990.000an terus ordernya via web pastinya terus dari order sampai nyampe di Indonesia itu kurang lebih sekitar 15 hari kerja jadi hampir 3 minggu ya hampir, ya lama lah ya berarti cukup lama dan itu udah termasuk on cost kirim shipping dari ini tuh dikirimnya dari mana ya, dari Jerman kalau gak salah dari Jerman sampai ke Jakarta dan tapi disini itu kena lagi biaya masuk ya biaya cukai atau biaya masuk gitu kalau gak salah kemarin itu sekitar 40.000 sampai 50.000 pakai kode QR Code jadi kalau misalnya kita punya pembayaran digital bisa langsung dibayar pakai QR Code nya itu jadi prosesnya cukup gampang ya sampai akhirnya dia nyampe disini sekarang gua mau kasih lihat ya isinya si DNA Kit ini apa aja sih sebetulnya ternyata kotaknya gak terlalu besar ya cukup compact ini kalau dibuka ada apa? nah yang pertama ini tuh ada ini dulu nih DNA Kit Activation Reminder jadi pada saat kita terima si DNA Kit ini kita harus register dulu ada kode-kodenya jadi di setiap pack itu ada kode tertentu ya yang harus kita input di websitenya untuk kita activate sebelum kita lakukan tes dan kirim balik ke laboratoriumnya jadi itu udah kita input termasuk disitu bisa masukin kayak detail-detail profile kita lah ya kayak tanggal lahir terus lahir dimana terus juga kayak bisa masukin family trace juga kayak orang tua istri anak dan segala macam kita bisa masukin detailnya disitu terus disini ada instructions cara apa namanya cara apa namanya cara testnya tuh kayak gimana nah jadi itu dia kayak swap test gitu tapi di mulut ya jadi dia di apa namanya diusap-usap di dinding pipi bagian dalam di dalam mulut terus nanti nah ini barangnya kayak gini ini swap sticknya ya kayak gitu ya sama kayak kalau bisa kita swap di hidung tapi nanti dipakainya di mulut terus kalau udah nanti kita masukin ke dalam vial kayak gini kita patahin gagalnya terus dimasukin ke dalam nih ada plastik dengan ada peringatan biohazard disitu kita masukin ke ini ada kampong disitu mungkin supaya nggak terkena sinar matahari gitu-gitu ya karena mungkin takutnya jadi dirusakan sampel swapnya terus abis itu dimasukin kampong ya di sini ada alamatnya masukin ke sini udah tinggal kirim kayak gitu nah yang gua belum tahu itu adalah biaya yang ngirim balik ke laboratoriumnya di sini ditulisnya di Houston di Texas kemarin sih sempat ngecek ya kalau pakai FedEx itu sekitar 700 ribuan cuma kayaknya itu lama banget gitu nyampe nya tapi kalau misalkan mau cepet bisa pakai DHL, DHL kalau nggak salah sekitar 1,2 gitu jadi ketahuan kan kira-kira abisnya berapa keseluruhan DNA test ini dari order sampai kirim balik ke laboratoriumnya gitu ya jadi kalian tentukan sendiri is it worth it for you to order this DNA test gitu ya tergantung seberapa penasaran kalian sama your ancestry ancestry apa namanya ancestry ancestry trees gitu oke sekarang kayaknya gua langsung mau mulai coba aja gua baca dulu si instruction ya atau cara pakai nya jadi ini apa namanya si sticknya ya swap sticknya kayak gini kita bisa buka semua ya ya itu ya nggak Oke, barusan udah pipi sisi kiri dan sisi kanan, dua-duanya udah di-swap. Terus apotekan ujungnya itu, yang kayak kata nembab itu udah masukin ke vialnya. Nah, selanjutnya kita harus masukin ke kantong. Kantongnya ini udah disediain juga dari sananya, dari paketnya. Caranya ya, sumpit banget. Oke, masukin ke kata nembab. Oke, terus kita masukin ke kantongnya. Di-zip ya, ada ziplocknya. Terus, kita masukin ke amplop yang disediain. Terus kita seal, kita clamp. Oke, siap untuk dikirimkan. Sekarang saatnya buat nge-reveal hasil dari tes DNA itu ya. FYI, ini harusnya udah, maksudnya video ini harusnya dibikin dari beberapa bulan yang lalu. Ketika saya langsung dapet jawaban atau email, notifikasi kalau jawaban, bukan jawaban, hasil tes dari DNA-nya udah keluar. Tapi ini udah berselang kayak sekitar 4 bulanan gitu. Jadi, waktu itu saya bikin video, apa namanya, pada tes DNA-nya itu sekitar bulan April, sekarang udah bulan Agustus gitu ya. Jadi udah lewat 4 bulan. Tapi it's okay, karena sibuk dan karena baru punya mood sekarang. Jadi, bisa dilihat ya perbedaannya. Rambut saya udah beda, terus kayak udah agak lebih kurusan. Karena selama 4 bulan kemarin tuh sempet diet juga gitu. Jadi, tampilannya agak sedikit berbeda nih di layar. Oke? But anyway, sekarang waktunya saya buat nge-reveal hasil tes DNA-nya. Jadi, kalau kemarin saya tuh punya tebakan, ya punya tebakan karena juga orang-orang sempet ngomong kalau ya mungkin ngeliat dari muka saya agak pakai ada jambang, ada jenggot gitu. Mungkin suka ada yang mikir, wah ini pasti ada keturunan kayak Arab, Timur Tengah, atau India gitu. Tapi ternyata nggak sama sekali. Ini agak cukup mengejutkan, membagongkan ya. Nah, jadi kurang lebih, ini mau kasih tau juga ya, berapa lama sih sebetulnya dari pertama kali kirim atau kita terima si DNA kit testnya itu sampai kita kirim balik dan juga hasilnya keluar tuh berapa lama. Jadi, si DNA test kit itu nyampe di rumah, itu tanggal 18 April. Kemudian, dua hari kemudian, aku kirim balik, kemarin tuh jadinya pakai DHL ya. Terus, tanggal 28, dapat email kalau sampelnya tuh udah di-receive sama si laboratoriumnya. Berarti sekitar 8 hari, cukup cepet lah ya, untuk pengiriman dari Indonesia ke Amerikanya, ke Texas. Nah, April 28, hasil tesnya baru keluar itu tanggal 17 Mei. Nah, ini yang cukup lama. Hampir-hampir, berapa tuh, 20 harian? Ya, sekitar segitulah. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya, timeline-nya. Kebayangkan berapa lama total-totalnya untuk tes ini ya, mungkin ada sekitar 1,5 bulanan lah ya. Jadi, kita akan dapet email, notifikasi kalau, nih hasil tes DNA-nya udah keluar nih. DNA results for Caisares Novanito. Let's view it. Kita klik. Nyampe-nya kemudian ke halaman ini. Caisares ready to explore your ethnicity. Oke. Mari kita klik. Let's go. Terima kasih. Ya, jadi, ternyata hasilnya benar-benar di luar ekspektasi ya. Kalau 53,3% Filipino, Indonesian, and Malay itu udah kayak nggak heran, maksudnya kayak wajar. Tapi aku nggak ngira, aku ngiranya bakal lebih, mungkin sekitar 60%, 70%. Tapi ada 43,5% Thai and Cambodian ini yang sama sekali di luar, sama sekali nggak kebayang gitu. Thai and Cambodian. Wow. Jadi mikir, maksudnya ini dari garis keturunan siapa, apakah dari keluarga bokap atau nyokap ya justru ya. Mungkin lebih ke nyokap kali ya. Kan ada Bali, Lombok. Mungkin zaman dulunya pernah ada hubungan kekerabatan pada zaman kerajaan-kerajaan Nusantara gitu ya. Bisa jadi, who knows. Tapi ada 1,7% Scandinavian, 1,5% Finnish. Ya, kecil banget. I don't know, mungkin ada error. Atau mungkin juga ada, apa ya. Ya, pasti adalah namanya tes-tes kayak gini. Bisa jadi ada margin of error-nya. Mungkin itu sekitar segitu. Oke. Terus, klik ini, view full ethnicity estimate. Oke. Ya, ini kalau mau baca-baca lebih lanjut tentang ethnicity yang ada di hasil DNA test kita. Well, oke. Ya, ini bolehlah dibaca-baca buat memperkaya pengetahuan. Terus, kita bisa klik DNA matches buat tahu orang-orang yang punya karakteristik hasil tes DNA yang mirip-mirip sama kita. Tapi juga ini jauh sih. Ada estimated relationships third until fifth cousin. Jauh lah ya. Jauh, jauh, jauh. Oke. Abis itu, DNA tools, ya kurang lebih kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Itu dia hasilnya ya. So, gimana? Apakah kalian jadi tertarik buat tes DNA juga untuk mengetahui ancestry line kalian? Ada dari daerah atau dari keturunan mana? Nah, tapi itu balik-balik lagi tadi ya. Budgetnya aku udah share sekitar segitu. Jadi, kalau kalian mungkin ada spare uang lebih, ada budgetnya. Kemudian juga tingkat penasaran yang tinggi, mungkin boleh dicoba. Oke? Thanks for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik likes. Bye!